Terungkap, misteri emas 57 ton milik Soekarno di Bank Swiss Wow! Dilansir dari CNBC Indonesia, sejak dahulu hingga kini, kabar tentang kepemilikan emas puluhan ton Presiden Soekarno di Bank Swiss masih menggegarkan masyarakat. Presiden Eri pertama itu diakini memiliki banyak harta termasuk 57 ton emas batangan. Selebesmagazine.com, konon, seluruh emas tersebut dipinjam Presiden Amerika Serikat AS John F. Kennedy pada 1963 untuk pembangunan pamansang. Tetapi, menilik data-data sejarah, Soekarno tampaknya tidak memiliki harta sebanyak itu. Fakta sejarah memaparkan bahwa selama menjadi Presiden Soekarno hidup kesulitan. Hal ini diungkap oleh Soekarno sendiri dalam wawancaranya kepada jurnalis AS, Cindy Adams. Soekarno menyebut kalau gajinya selama jadi Presiden hanya 220 dolar. Dia pun tidak memiliki rumah dan tanah. Karenanya, wajar apabila dia hidup dari istana ke istana yang dimiliki negara. Bahkan, tutur Soekarno, dia pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat kunjungan ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan karena Soekarno memakai baju tidur yang sudah robek. Adakah kepala negara yang melarat seperti aku dan sering meminjam-minjam dari ajudannya? Kata Soekarno kepada Cindy Adams dalam Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, 1964. Masih mengutip wawancara dengan Cindy Adams. Saking miskinnya, Soekarno bahkan pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat. Namun, dia menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarno Putra, membenarkan pernyataan ayahnya itu. Dalam kolom opini di media Indonesia yang diterbitkan tanggal 26 September 2020, Guntur menyebut jika Soekarno, sejak sebelum sampai jadi presiden, kantongnya selalu tipis. Ia juga menyebut tak heran kalau ayahnya kerap meminjam uang kepada sahabatnya sejak zaman pergerakan. Salah satunya Agus Musinda saat. Sebagai presiden, Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini, kata Guntur. Sejarawan Indonesia, Ong Hockham, juga membantah rumor harta segunung Soekarno. Lewat tulisan Kuasa dan Negara, 1983 Ong mematahkan cerita itu dan memberi fakta sejarah sesungguhnya. Salah satunya terkait cerita Soekarno mewarisi kekayaan kerajaan Mataram Islam. Kata Ong, tidak mungkin ada seseorang mewarisi harta dari kerajaan kuno. Apalagi mewariskan batangan emas. Masalahnya, harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan. Apalagi saat itu, Mataram Islam disebut masih punya utang kepada VOC. Ong juga menyebut kalau kisah harta Soekarno sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana. Jika punya emas, seharusnya Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Ini artinya cerita harta karun emas batangan Presiden pertama Indonesia yang selama ini dipercaya tidak benar.